Intro Aka harap sen takon Takon sen Kepengen suami istri Terus kerjaan di Makau Menurutmu biya Isolah Yang penting kita tuh Mencari informasi sen akurat dulu Karena Makau ini banyak Peluang pekerjaan Juga banyak caluk Jadi Informasi yang benar-benar Maksudnya gak akurat Takutnya ditelantarkan disini Makau telepon darling Makau telepon Selamat pagi Apa kabar nih Homa Selamat pagi Aku libur hari ini Hari ini libur Ada cerita suka duka apa Nek Makau Tidak bisa daftar Saya tak nikmati Tidak bisa daftar Saya tidak selalu menikmati Kenapa Harapnya di Makau Saya tidak bisa ngomong Tidak aku Tidak bisa daftar Segera sih ini Alah Segera ini dia Belgede Tidak tahu Kena titik Cekol buntutnya Telepon aku Aku mau Lihat belgede Senangnya aku mau Aku Terus mengizinkan aku Tidak bisa Enggak bisa positif Tidak bisa positif Tak kabari dirimu Terus Tidak bisa info Kalau Ini ngomong belgede sih Kawakmu Dujuk aku Yang mana kok Ya dipastet Ini lah Maksudnya Saya mendukung Terus Lihat ya Emang aku tidak tahu Tenanan apa Iya Orang Maksudnya Bodaya gua Kalau Aku Sampe Bodaya gua Maksud ku Kadung ta anunci Soalnya Ini mas Aku Usah Tenanan Began issy Jebol Den energies Sido Tak Isiler aku Laurel Betul Betul Aku Aku Itu Aku Tidak untung Tidak, orang itu kok aku kan? Tuh Tidak ada yang ada di sini lah ya Berarti kan doktrinnya kurang Lihat wani aja wani aja wani wani Doktrin dasarnya apa dong? Doktrin dasarnya kan ada Setengah hati mau yang nolongi orang yang setengah hati Kudu di Kayak nolongi, maksudnya ngomong dirimu itu kan Kudu serius, terus penekanan kayak gitu kan Bahwa baru meripatmu hatimu melek kayak gitu kan Ya maksudnya kita juga ngomong wong nyo ya Maksudnya ini aku dewe Nah kita kan ngomong nih percakapan kita kayak gitu kan Gak ngomong nih wong nyo kayak gitu kan Awalnya kan dirimu juga kayak gitu kan Bingung, bimbang, ragu Kayak gitu toh Begitu dilakoni Terus kita kan ngomongnya kan penekanan Jadi ya kudu siap Gak pengen mulai ya apa yang terjadi kita siap hadapi Nah dengan kesiapan itu kemantepan Akhirnya kan dirimu nyampe emak kau Ya dinikmati Gak pengen mulai ya Tapi kan dinikmati dirimu sekarang sudah bisa merasakan untuk menikmati Itu kan perubahan Kayak gitu toh Gak banyak mengeluh, gak banyak sambat Otomatis kan itu sebuah salah satu menikmati suasana Walaupun ya kita sadar Siapapun hidup di Indonesia itu Pasti gak ada rasa nikmat yang senikmatnya Tapi kan kita berusaha untuk bisa menikmati Nah Tidak ini terjolah Nganggurnya ya rapenak Nah Nah omahnya ya rapenak Tidak tau liat samsantang belum deh Tidak tau yang samsantang Nah omahnya kosanku jadi kuno ya Samsantang Tidak di luar yang lewati Bunderan itu bunderan Itu Gak transaksi secara kalian nganggur Itu daerah kuno Itu daerah kuno lah Kosanku melewati kuno Kosanmu? Tidak Lah ini kerja dong Taipa apa Siap panjat kuno Kuno-kuno aja Enggak sih Sebenernya gue ini cedek Tapi aku Daerahnya gak paham Yang penting aku apal jalan Jendengnya apa orang ngerti Aka harap si takkan Takkan seng Kepengen suami istri Terus kerjaan di Makau Isok ga? Isok lah Menurutmu biya? Isok lah Yang penting Kita tuh mencari informasi seng akurat dulu Karena Ndek Makau ini Banyak Peluang pekerjaan Juga Banyak caluk Jadi Banyak caluk Informasi seng Bener-bener Maksudnya gak akurat Takutnya Diterantarkan disini Gitu Soalnya banyak kejadian Dia Oh oke mas Banyak job sini Pokoknya kesini aja Telah disitu Gak bisa dihubungi Banyak Jadi Beli informasi pun ya Juga harus hati-hati gitu Lebih baik Datang langsung ke agent Jangan Lewat caluk-caluan Dik posting-postingan itu Itu postingan semua caluk Waaaah Saya mau siji Saya mau siji Saya mau siji Yang ngomongi Seng bener-bener Tapi dirimu Tapi dirimu Suai-suai Nggak apa-apa Astagfirullah Aku setuju Nggak Aku setuju Aku Aku nggak mau kayak gitu Soalnya Oh ya aku sih ngongkon Aku sih ngongkon Ya jangan dong Ya kalau sekedar Mengasih informasi Nggak apa-apa Lek aku Ibaratnya di KKI Wih mbak Mengatus Porong Nggak apa-apa Ini Pada intinya Aku nggak pingin Apa ya sama-sama Indonesia Terus aku memeres Untuk mencari keuntungan Aku Mau hau dia Pertahankan Wih 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 Gw leh Gw leh kos-kosan ku Gw kontraan Pertahankan Sampai sing Jogo Oke nggak Ya oke lah Hahaha Gw leh aku Pertahankan yo Istilahnya niatmu yang Sampaikan-sampaikan tadi Pertahankan Tapi Niatnya nolong Kau rejeki pasti mampir Kayak gitu loh Tapi Aku kayak gitu mbak Eh tapi Apa jenengnya Arek sing Balik-balik runukan Anak sing Bengal Anak sing bandel Anak sing apa Iso ngatasi orang Ya cuma butuh proses Sikta aditah kok narek kok Dia kan masih Belas Ya semua kan ya bermacam-macam tau nenggini Nah Yopi ya oke nggak Ya insya Allah Hahaha Wih 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 ologia Wih Wih ini untung lah ya tapi tanggung jawab mereka kurang gitu enggak memikirkan masih pede ini kan juga bisa nih tuh mbak ya enggak apa-apa itu urusannya mereka tapi di konten ini kita membahas itu sebenarnya semua resiko kan semua resiko kita siap hadapi pas ketemu calo ya iya itu emang rekat terus enggak apa-apa gara-gara tidak jadi ini pesanku mbak mbak sing ibaratnya lebih baik kamu datang kesini terus intinya mencari agent yang akurat info agent mana yuk nanti insyaallah kak ya sama yang nyusul gue sing ini ngomong yuk sing ngeterno peono sangmu ngomong lu asyik kak saikhlasmu ngomong lu asyik kak asyik woi asyik kak jendengnya wong nulungi yuk enggak enggak butuh imbalan lah kak imbalan ini kamu gak gelombang aku ini pesanпа Lithuanku ngomong lu asyik kak lupa ngomong lu asyik kak asyik woi bongan amal lu anjing orang apa ya dia pulang sebagai asyik woi ya iya yuk, kita ngomong soilly ngeritanya pengalaman Khalilakon disama Алipu di guru nah malah aku sih orang Jalu itu itu sudah saya tutup aku bisa tertawa hari ini melupakan hari kejadian yang kemarin jadi aku berusaha melupakan semua tapi sebenarnya ini ya ini parahnya tuh banyak yang lari di Makau dia itu sebenarnya ada banyak yang ketipu banyak yang ketipu skamer kayak gitu ada yang ceritanya aku ngasak ini anek-anek itu yang tak cek kelihatan telur kasusnya pada dirimu iya terus tapi utang bank itu sebenarnya ya 50 jutaan tapi sempat utang bank Hongkong nggak ini yang 50 juta dia utang bank Hongkong dia meninggalkan Hongkong mantap tapi dirimu ini ini bukan masalah masalah cinta ya mbak ya jadi si skamer itu setiap melontarkan kata-kata dia itu ada hipnotis jadi intinya dikirin dikirin terus benda dikirin transfer intinya pinter pokoknya jadi aku intinya nggak menyalahkan ya mungkin orang yang diceritakan dia nggak bakal percaya tapi tiga anak ini yang cerita kepada saya sama apa yang saya rasakan mereka awal mulanya modusnya piyeh dari ketika kedua pengalaman mereka modusnya bagaimana beda-beda sama tapi sama banget tapi perbedaannya hanya masalah pekerjaan masalah profesinya dia beda di indonesianya yang disebut yang satu ini jadi ini kerja dikirin tambak yang satu ini tentara yang satu ini polisi mantap sebegitunya yang sama ini dikirin tambak ini untuk pemulangan ya yang kedua ini ceritanya sama yang intinya tuh bapaknya sakit terus apa dia nggak bisa itu uang dipegang sama perusahaan ya seintinya kayak gitu tapi yang satu ini saya kerja dikirin sama dikirin tambak ini ceritanya hampir sama kepada podo karu aku untuk pemulangan ya intinya samalah terus mereka dengan sadar sadare piyeh kok mereka merasa tertipu itu piyeh mereka sadare setelah uang terkuras habis karena apa mbak scammer itu scammer itu kan ingin tahu tabungan kamu berapa jadi yang ada di tabungan itu itu semua yang dikuras gitu setelah dia tahu tabungan habis dia pergi ibarat tabungannya sampean ya rong ratus juta ya rong ratus juta aku kira uswisi intinya dan dengan ketua-tua itu memang dia yang giring intinya ini ini enak hipnotis lah giring tenan sampe ATM itu ente dan ini kejadiannya ada empat tahun yang lalu ini aku kan di konco tonggo umah wong jember konco ini dikirin ya sampe utang majikan ini telung puluh hewu yang disclaimer gue mau intinya sama tapi dia omongnya bekerjaan ditambak lah sampe dia bilang dia sudah turun di bandara Banyuwangi dan di jempat kontak semua di blokir hilang hmm pokoknya disclaimer itu meyakinkan pada intinya itu meyakinkan kita dulu gitu hmm 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 dirimu ngan wong dan not zoom koncokmu bareng sing dan not zoom jajahin kau sing korban scammeriku kita zoom bareng terus kita bercerita band are-are sing durung kene korban scammeriku ngati-ngati jadi modusnya kan beda-beda isi isi video conference eh whatsapp conference aja hmm whatsapp conference terus cerita gini mbak setelah kita hmm kita tuh sudah ibarat WA ya hmm udah masuk WA hmm setelah kita masuk ke telepon hmm maksudnya ini intinya ini kita wis bisa ditelepon dia itu udah kena wis hmm bakal kan kena gitu loh bakal ya kan apa itu sebenernya yang melakukan seperti itu ya aku ya iki iki masuk tau ya masuk aku juga gak mau ya intinya kita juga gak ada bukti intinya itu dia tuh dia tuh orang bajingan semua lah intinya hmm mantan-mantan api kayak gitu lah hmm orangnya tegel yang melakukan orangnya tegelan mana iya pokoknya jirannya tkw-tkw ini gitu karena dia tau lah kelemahannya tkw iya kan dia tau ibarat tkw kan kesepian gitu hmm tau dia sudah pintar pokoknya makanya dirimu jangan merasa kesepian ya aku cuma dirimu jangan merasa kesepian ya dirimu jangan merasa kesepian orang lihat kesepian butuh lanangan yuk kuih dan ditumbal yuk 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 boleh atau cina apa boleh sabar oke ini tenang aja tenang rekosodisi sabar terus tau tkw tkw di saat yang tepat yang penting awak mau ngarep-ngarep kok gusdialah mesti ngekak nih aku juga ngekak nih aku juga ngekak nih pokoknya sabar gusdialah kiusnya pak nih sabar disik dilakon disik ditotau repese ditenang nih disik ngek lho kalo harus tkwistobok makanya dirimu harus tenang dulu berdamai dengan dirimu sendiri ojo pegel karusin kai 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 kayak gitu kan makanya berdamai insyaallah teko teko mari kita tenang teko berdamai dengan keadaan teko maksudnya untuk sekarang Alhamdulillah pokoknya harus selalu berdamai bisa berdamai lah nah kau harus dirimu mulai berdamai udah mau tenang pikiranmu nyaman teko teko pusing poarep-parep yakin lah itu pokoknya yakin lah itu selama dirimu jik kemerungsung jik bulet jik galau gak bakal teko ya weh tapi tapi Alhamdulillah Mbak ya maksudnya setelah aku keluar di Hongkong aku kan sudah berjanji pada diriku aku membuka lembaran baru aku menutup semua masa lalu ya Alhamdulillah maksudnya iya ya ternyata tak nikmati itu enak enak kan aku aku gak maksudnya beda sama yang kemarin-kemarin kalut kemerungsung wadi ya seimpanya kayak orang bingung loh dan Alhamdulillah di sini pun ya kalau masalah pekerjaan ya dimanapun ya pekerjaan itu kalau kita ikut orang ya sebenarnya sama saja tergantung kita yang menikmati menikmati keadaannya kan gak enak makanya duit itu gak enak tapi selama kita bisa menikmati ya enak jadi kok yang tidak lagi orang orang tiga itu tadi pas ceritanya nanti aku terus jauh tulung direkam gak? jadi kak aku ini yuk yuk gak tak rekam lah waduh dia kan bukan seorang perekam waduh sik 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 nanti katanya rekamnya gampang apa hp ini kan enak rekorder enak recording yang rekorder nah hp tadi hp ikutnya dipitik wes omong jadi kan suara cok jadi jurnalis engkau dirimu berita-berita ter up to date wah jadi kita kita menyelamatkan buka youtube aku ini nah tak dukung pokoknya pokoknya beritanya yang ter up to date pokoknya jangan hoak-hoak kayak gitu kan orang pasti nyari dirimu rezeki itu Tuhan yang ngasih lah gitu aja yang penting tapi memang aku berpikirnya gini mbak ee ibarat orang ibarat katanya aku ya yang pernah intinya tersakiti ngisor di iduk-iduk lah ya tapi aku gamela ngitir-ngitir loh ya terus ada orang iyo paham lah intinya kan iya wes ngunukai sama wes tak ceritanya tuh terus apa ada orang yang bercerita dengan saya gitu kan ya jadi kan maksudnya intinya gini ku iseng tak alami jadi ini piacaranya aku nyemangati diing loh waaaah ini the best ini 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 the best ini itu spikolog dirimu tapi ini loh kok banting-banting teblok oh iya jadi maksudnya begini loh pengalamanku sendiri gimana aku caranya bangkit dan gimana aku nyemangati orang itu maksudnya kok kesedihan mereka kesedihan mereka itu yang pernah aku lewati gitu jadi dari pengalamanku sendiri gimana aku tuh apa yoh intinya tetep lah berjuang tetep bangkit jangan memikirkan yang sudah gitu loh yes ternyata memang moyong memikirkan yang udah terjadi ternyata mau kita nangis mau kita gimana Tuhan itu kan ibaratnya apa yang kita lakukan pokoknya hadiah hadiah kedepannya kan aku mau menyemangati yang lainnya kayak gitu kan itu kan sebuah sesuatu apa yang lainnya dari dari situ kayaknya apa ya apa kontennya ya ya lah intinya biar untuk maksudnya para-para mbak-mbak ini mau benar kesepian tapi intinya kenal wong lanang ini ya us hati-hati lah ya iya dirimu di dirimu di saya kan uangnya tadi ngomongi uangnya tau kecuali kecuali wong lanang aku loh apa yang kenapa doa ao iya orang orang berjuang mungkin Aku berpikirnya Koyok mbak-mbak sengis berjuang itu Mungkin aku mikirnya Dia dulu juga ada kesakitan Sampai dia tuh bisa berdiri seperti sekarang Bener loh Dan mungkin Posisiku sekarang ini Sama seperti dia dulu Jadi dirimu kan gak sendiri Masih banyak teman-teman yang merasakan Penderitaan itu Nah tugas saya sampai Menyemangati buat mereka move on Hidup lebih berdamai, bahagia Berusaha untuk legowo, nerimu ikhlas Kenyataan urip Gak apa, dia harus legowo, harus ikhlas Otomatis kan Indah pada waktunya Indah mana Tak akan tes-tes-tes Tapi ini yang si Jiki Yang batubara ini Ini dia ini jadinya Ngubungi dia-nya, tak omongi Tak konggloge Sampai ngertiin dua-dua Ini kok buah kalian terus Terus Iki loh Iki setak omongi Tapi jirinya ora-ora Aduh, ya usah angin lah Ngomong ora-ora Ngomong ora-ora kan Wis podo kasih sih Biar kan ngomong ya ora-ora Ngomong ora-ora ini Wis angin sedih nih Jadi wis Ternyata memang Scammer yang berjalan seperti itu tuh Udah lama mbak ceritanya Korbannya tuh yang baru-baru itu loh Pokoknya mereka nge-blash nomor-nomor WA Sopo sing balesi Ya disitulah sasarannya Selama ada nge-blash nomor WA Blocker WA Saya gak kenal Blocker Kayak gitu kan Berarti kan dia masih Gak bisa Gak kenal Abis WA Inbox Messenger Messenger Pokoknya dari situ semua sumbernya Situsnya kayak gitu Makanya dirimu Seperti yang gak kenal Blocker Kayaknya 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 dunia nyata-nyata Nyata Kadang-kadang ada yang kapusan Oh nyata loh Iya kan Nyata itu pokoknya Udah langsung lengket disik PDKT Udah langsung percaya Kayak gitu loh Pokoknya ini mbahas masalah duit Masalah klon Nah itu Udah sih Itu motifnya Karena aku juga ada Korban Awal-awalnya Yonek Hongkong Pokoknya Sekata Sekonyong Sekotr Bosa Wis dientuk Beberapa kali Meteng Mari Blokir Ada Wis meteng Meteng Dua bulan Telepon Nangis Rangis Petuan Pengen ketemu aku Nangis Soalnya Posisinya Dia barusan Janda Ya mungkin Karena dia Galau Jandanya Itu ya Terus Apa galau Jandanya itu Akhirnya Melebulasi Garangan Nek Hongkong Terus akhirnya Dintup Meteng Terus Ngelanang Blokir Gak ngerti Nanti Posisi ini Akhirnya apa Jalan terakhirnya Dia minta untuk Digugurkan Padahal Ustak ngomongi Lahirnya Anakku Tak open Aku Ngomong Tapi Kenyataannya Karena Mboknya Mungkin Masih Belum siap Terus Akhirnya Keguguran Gak ngerti Dia Menggugurkan Atau Keguguran Aku gak ngerti Aku tak open Nani Tak gunang Kediri Aku ngomong Nah Ngomahku Aku ngomong Tapi ya Disini juga Banyak Kayak gitu Nah makanya Dirimu kan Makanya dirimu Mau ngomong Dunia nyata Kayak gitu kan Makanya dunia nyata Aku dirimu harus Dunia nyata Itu juga lebih Kejam Kenyataan hidupnya Cuma dirimu harus Luwih Ngati-ngati Dimana segala Sesuatu Kurep Pes pokoknya Ngati Kurep Kurep Ngati Libatkan Libatkan Tuhan Dalam hidupmu Kayak gitu Supaya dirimu Tidak menyesal Di belakang Kalaupun emang Ini pilihanku Aku udah niat Bismillah Kustyallah Kalau ini yang terbaik Buatku Tak lakoni Tak nikmati Kalau emang Kenyataan yang berkata lain Ya dirimu harus siap Untuk Lagowo juga Kayak gitu loh Eh Aku 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 sebenarnya Ya Misalnya ini Rasanya Nikmatilah Aku Diri Aku Gak mempikirkan Ya sebenarnya Aku gak mau Gulek 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 Aku gak Jangan Ada rasa trauma Belum mau Oh jose Dinikmatilah dulu Dengan kesendirian Sendiri itu loh Juga lebih nikmat Dinikmatilah dulu Gak usah trauma Gak usah trauma Gak usah trauma Oh Ini yang kau Buka youtube Ya Buka Buka Cepet Yang penting Yang penting Saat duduk Di konten Aretika Dikadani Sekelembu konten Bapa cerita Yang penting Jangan menyebutkan Nama Sikor Nama Si penipu Towo Siapapun Gitu kan Intinya Cerita Mas Kisah kita Gitu Gak apa Apapun Dekan Juga Leggo Nah Di youtube Ini kan Karena Buat Kenangan Aku tuh Pernah Merasakan Yang seperti Ini Perih Urib Kuk Gitu Kan Kadang Seperti Itu Kayak dirimu Dari kejadian Kemarin Istilahnya Tak 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 Abadikan Di Dalam Video Kayak Gitu Kan Oh Inilah Cerita Kisah Hidupku Kayak Gitu Kan Mulai Dari Metu Kone Majikan Gak Kerasan Terus Habis Berjuang Terus Kapusan Terus Akhirnya Makau Terus Sudah Mulai Cerita Sebenarnya Akeh Urib Akeh Ceritanya Tapi Ya Makanya Karena Dirimu Kalut Galau Kayak Gitu Loh Kalau Semakin Kita Itu Tenang Hidup Itu Semakin Nyaman Untuk Dinikmati Kayak Gitu Loh Jadi Urib Senggaw Kemurungsung Kau Awai Dewi Jadi Orang Itu Pasti Menjalani Hidupnya Masing Masing Jadi Bagaimana Cara Kita Untuk Menjalannya Kayak Gitu Kan Koyak Dirimu Nyawang Aku Sebenarnya Juga Banyak Masalah Ada Beberapa Banyak Masalah Yang Menerpa Kehidupanku Perasaanku Atiku Pusing Tak Alami Kayak Gitu Kan Ada Tapi Bagaimana Kita Menyikapi Orang Lain Kan Gak Gak Tau Kayak Gitu Kan Nah Inilah Hidup Kayak Gitu Jadi Kita Harus Tenang Dalam Keadaan Suka Ataupun Duka Harus Tenang Pas Kita Terlalu Over Jadi Balanced Jadi Kita Harus Berusaha Seperti Itu Orang Melihat Kita Bahagia Seneng Gitu Kan Padahal Semua Orang Itu Sama Apa Yang Dirasakan Itu Sama Kayak Gitu Tapi Apa Penyikapan Kan Gedo Gedo Tapi Kayak Dirimu Wings Kemrong Otomatis Kan Banyak Yang Komen Wah Mbak Kok Goblok Menjadi Weng Wedo Kan Juga Ada Yang Seperti Itu Karena Kita Gak Bisa Balance Di Saat Kita Ibarat Terpuruk Kapusan Uta Wapo Gerung Malah Diguyu Weng Kan Biasa Were Kayak Gitu Di Saat Kita Susah Weng Malah Nguyukan Ake Kayak Gitu Kan Itu Makan Ya Sudah Biarlah Tuhan Yang Tahu Isi Hati Kita Makan Kalau Kita Susah Ya Sifar Mujuk Alah Fatekah Membih Banyu Pote Ikan Lebih Tenang Kayak Gitu Kan Tuh Begitulah Hidup Kadang Kita Bisa Aku Bisa Nggak Terlalu Bisa Kan Jauh Enak Kan Jauh Utap 10 Juta 5 Juta Tak Sili Ternyata Aku Ngang Isor Koyong Unukai Ibarat Semen Ruf Dewi Tidak Duit Blast Tak Sili Ngomong Gak Enek Gak Enek Makanya Tegau Kui Lahan Makanya Awalnya Dewi Gak Usah Biasa Ngutangi Arek Walaupun Dulur Yato Awalnya Dewi Juga Gak Usah Utang Kurang Sak Duit Koyo Gak Usah Utang Tuhan Itu Pasti Memberikan Rezeki Kapan Aja Kita Minta Kayak Gitu Loh Makanya Sambat Karu Wong Kayak Gitu Loh Ya Kan Diri Orang Motif Mbak Aku Nyeri Duit Mbak Satu Sampai Bodoh Banget Ya Lamb Aku Gak Enek Tenang Sumpah Mbak Sepurane Kayak Gitu Aja Wiss Gak Usah Membiasakan Utang Duit Soalnya Malati Wong Goro Goro Gero Goro Duit Mending Walaupun Iku Dulur Konco Apapun Itu Siapapun Itu Wiss Gak Usah Sampan Harus Bisa Memang Harus Bisa Untuk Belajar Management Jangan Membiasakan Utang Utang Loh Loh Dirimu Jari Jose Jose Sabar Sabar Harus Bisa Menahan Hawa Dan Napsu Oke Begitu Bari Yoy Apapun Nunggu Silet Bolong Apa Ipon Ipon Tergantung Ipon Piro Terus Memorinya Piro Kayak Gitu Enek Yang paling Cilik 128 Cilik Pempa Apa 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 Ipon Jose Apa Kameranya Jose Tapi Tapi Aku Raga Tidak Larang Cuma Aku Suka Dengan Iphone Piro Maksudnya Terlulas Cintas segitulah Cintas segitulah Cintas segitulah Cintas segitulah 14 Kan Saiki Engkau Bulan Tahun Ngarap Awal Iku Maksudnya Iphone Limo Last Aku Ketunggu Ini BNW Scammer Ini Aku Itu Itu Hp Ayah Iphone Itu Disita Sama Perusahaan Nanti Kita Belinya Barengan Aja Intinya Intinya Tukunya Sengkembaran Dan Aku Begitu Bodohnya Begitu Bodohnya Kenapa Ya Allah Begitu Percayanya Dengan Omong Kosong Si Penipu Oh Tuhan Ya Akhirnya Malah Ranu Malah Duit Melayang Berarti Dirimu Itu Ngomong Tuku Kopel Hp Hp Podoh Sintinya Semua Di Ngomong Sintinya Sintinya Menyakitkan Astagfirullah Astagfirullah Saber Eh Takkan Dhani Ternyata Dia tuh Memakai foto Orang Filipin Dan orang Filipin Itu Dia tuh Memang Armada Dan dia tuh Sudah menikah Apa? Aku kan DKI Aku kan Tekoning Mas Youtuber Yang Pekerja Offshore Beneran Terus aku DKI Sebenernya Dia orang Filipin Dia tuh Udah Menikah Dan dia Nggak bisa Bahasa Indonesia Terus Pada Akhirnya Tak telok Di Akun Instagram Setelah itu Tak lihat kan Dia punya istri Baru menikah Bulan Satu Kemarin Berarti dirimu Sudah Menyatu Terlalu percaya Hatimu Nah Bodoh-bodoh Tapi udah Buat pembelajaran Buat pengalaman hidup Lekanya kan dirimu kan Nggak Sadar tau Nggak bangkit dari keterpurukan Digawet Semakin dewasa Digawet Gimana caranya menghadapi ketika kita tuh seperti ini Dan gimana cara menghadapi ketika kita tuh senang Ya mungkin aku Sebian senang Ya senang banget Akhirnya susah Ya geru-geru Berusaha balance Kekancang bareng Berteman pun Jangan terlalu besti-besti Biasa Oke Biasa Aku yasanya biasa Biasa Masalah utang Deket banget Ayo Daripada Kerontor-rontor Ritmu Eh Eki aku RP pijat Mari Kuk Lek longgar Tak telpon Meneh ya Sing pijat Apis tekoi ya Oh yowis Kat noh berarti Pertawa nih Gak Kita cellpon nih Tadut-tadut Bukannya lawang Yowislah Oke semangat loh ya Dirimu sehat selalu ya Pokoknya kabar-kabar loh ya Sama juga Siap 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 Pokoknya aku senang Lek ngurungan dirimu Mulai tenang disana Aku ya senang Oke Semangat yowis Sehat selalu Bye 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 Perjalanan hidup di Makau Teman-teman Ternyata Alhamdulillah Sudah bisa Tenang Nyambut gae Alhamdulillah Mudah-mudahan aja ya Untuk kemarin-kemarin Diongkong Tujuh bulan Sangat tragis Sekarang berusaha untuk Pertaruan di Makau Uji nyali Alhamdulillah Keliatannya sih Sudah sehat Mudah-mudahan Kedepannya Tidak Siap Begitulah Sudah gitu aja ya Teman-teman Suat-suat sudah mendengarkan Cerita Keluh kesah Dari teman Yang berada di Makau Perjuangan Di Makau Mudah-mudahan Untuk teman-teman semua Sehat selalu Dan semangat Selalu Dalam keadaan Sehat Walafiat Dijauhkan Dari segala sesuatu Yang tidak baik Sesuat sangat Dan see you In the next video Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati